Minang kata reka pikir ngaronjatkan pangladen dinama pag prepanjang natal turta peting bagantina tahun PT KAI Daub 2 Bandung nyegakkan mangpirang sarana-prasarana diantarana nambahan lokomotif, nambahan gerbong turta ngejalankan opat kareta tambahan kapawet tanan Arikar Cisna kiwari ges bebak-beak 80 persen Ngoningnya harapan prepanjang natal turba gantina tahun PT KAI Daub 2 Bandung ges nyegakkan sarana jeng prasarana bikin ngaronjatkan pangladen katut ngaronjong lancarna prepanjang bikin masyarakat Posko angkutan prenatal jeng tahun baru bakal dibuka timimiti tanggal 20 Desember 2018 tepika genep Januari 2018 Dina etawaktu udah 18 poete sa jumlahin petugas PT KAI disiagakkan PT KAI Daub 2 Bandung OGG Senatahar ken lokomotif 28, gerbong lewihti 200, turta ngejalankan opat kareta tambahan Kawas Lodaya Isuk jeng peting, Kutojaya Selatan, sarta kareta pasundan Anungadeg-deg kawetan Kawas Kapurwokerto, Yogyakarta jeng Surabaya Manajer Humas PT KAI Daub 2 Bandung Joni Martinus Nemraken PT KAI Bakal Natargen Pangladen Sahadehadena Nggoning Mapag Prepanjang Natal Turtaun Anyar 2018 Sejumlahin sarana jeng prasarana ges disiapken Karcis kareta oge ges biak 80 persen kunu mesen Dari PT Ketak Indonesia sudah menetapkan, Direksi PT KAI menetapkan bahwa Masa posko angkutan Natal dan Tuan Baru itu dimulai dari tanggal 20 Desember Sampai dengan 6 Januari, artinya ada 18 hari masa posko Nah khusus untuk Daub 2 Bandung ini kita sudah mempersiapkan segala sesuatu Untuk mensukseskan angkutan Natal itu Yang pertama tentu dari kesiapan sarana Kami sudah menyiapkan lokomotif, lebih kurang 29 lokomotif kami siapkan Kami juga sudah menyiapkan gerbong, lebih kurang 200 gerbong lebih Kami siapkan untuk angkutan Natal tahun baru ini Kemudian juga Daub 2 Bandung akan menjalankan atau mengoperasikan 4 kereta api tambahan Yaitu kereta api Lodaya pagi dan malam Kemudian kereta api Kuto Jaya Selatan dan kereta api Pasun PT KAIOG nambahan 17 perjalanan Anungadegdegakulonken Makai kereta argo perahyangan Tinasamemena ukur 8 perjalanan Algi Muhammad Gifari, Bandung TV